Sementara itu, Barisan Advokat Indonesia atau Badi, Rabu Siang melaporkan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Laporan ditujukan kepada Joko Santoso ini terkait penyataan beliau yang menilai Jokowi curang dalam debat kedua beberapa hari lalu. Setelah tim Advokat Indonesia bergerak melaporkan Joko Widodo, pada Senin lalu kini giliran Barisan Advokat Indonesia atau Badi yang melaporkan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke Bawastu RI. Dengan membawa sejumlah bukti, Badi melaporkan Joko Santoso atas dugaan penghinaan dan fitnah yang menyebut Capres Petahana Jokowi melakukan kecurangan saat berlaga di debat kedua Pilpres 2019. Mereka pun berharap bahwa Selu dapat segera memproses laporan yang mereka buat. Konteks tuduhan curang yang disampaikan Pak Joko Santoso itu, kami menganggap itu sudah masuk penghinaan seseorang. Apalagi terhadap Capres yang kami anggap melanggar Undang-Undang Pemilu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!